Serangan ke RS ini memicu kecaman dari berbagai negara, terutama negara Arab dan minoritas Muslim. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga mengecam serangan yang terjadi di rumah sakit di Gaza. Penghancuran terhadap rumah sakit yang menampung perempuan, anak-anak, dan warga sipil tak berdosa adalah contoh terbaru serangan Israel yang tak punya nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar, kata Erdogan. Ia lantas mengajak seluruh umat manusia untuk mengambil tindakan guna menghentikan keblutalan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Gaza. Uni Emirat Arab mengutuk keras pemboman rumah sakit ini seperti laporan kantor berita negara Wam Rabu Pagi. Pemerintah Mesir dengan tegas mengecam serangan tersebut. Mereka juga menyaruhkan komunitas internasional turun tangan dan mencegah pelanggaran lebih lanjut. Kementerian Luar Negeri Kemlu, Qatar mengatakan serangan itu menandai eskalasi konflik yang berbahaya. Iran juga mengecam serangan udara itu sebagai serangan terhadap orang-orang yang tidak bersenjata dan tidak berdaya. Pernyataan kecaman pemimpin dunia muslim ini seiring dengan turunnya warga timur tengah ke jalan mengutuk Israel atas serangan brutalnya. Angkatan Bersenjata Israel Membantah Keras Dalam Serangan Di Rumah Sakit Gaza Israel membantah terlibat dan mengatakan bahwa pihaknya tidak beroperasi di daerah tersebut pada saat ledakan terjadi. Curu bicara Angkatan Bersenjata Israel Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan analisis sistem operasional IDF menunjukkan bahwa rentetan roket ditembakkan di Gaza melewati dekat rumah sakit ahli di Gaza pada saat itu. Israel menuduh kelompok jihad Islam sebagai dalang serangan. Kelompok jihad Islam Palestina Faksi Terbesar Kedua Setelah Gaza Intelijen dari berbagai sumber yang kami miliki menunjukkan bahwa jihad Islam bertanggung jawab atas kegagalan peluncuran roket yang menghantam rumah sakit di Gaza, tambah Hagari. Militer Israel mengatakan organisasi-organisasi teror yang berbasis di Gaza secara rutin menembakkan roket tanpa pandang bulu ke arah Israel dan sekitar 450 roket telah jatuh di Gaza sejak awal perang pada tanggal 7 Oktober, membahayakan dan merugikan kehidupan warga Gaza. Beberapa video menunjukkan momen roket tersebut jatuh dan meledak di dalam wilayah Palestina pada hari Selasa. Serangan udara tersebut terjadi pada hari ke-11 dalam konflik antara Israel dengan Hamas. I want to give you an announcement of the event that occurred in the hospital in Gaza. I can confirm that an analysis of the IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza passing in close proximity to the Al-Hali al-Ma'adi hospital in Gaza at the time it was hit. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. I repeat, this is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza. Terpisah Organisasi Jihad Islam Palestina membantah klaim Israel bahwa mereka bertanggung jawab atas penembakan sebuah rumah sakit di Gaza yang menewaskan ratusan warga sipil Palestina. Kami menjamin Anda bahwa tuduhan yang dilontarkan musuh adalah salah dan tidak berdasar. Dengan tuduhan seperti itu, Israel hanya berusaha menghindari tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan, kata organisasi tersebut dalam sebuah pernyataan resmi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.